Intro Beredar video menampilkan benda menyerupai rudal menghantam benda langit yang kemudian meledak, terbakar, dan oleng di angkasa. Sejumlah narasi menyebut bahwa benda langit itu adalah Unidentified Flying Object atau UFO. Salah satu unggahan disertai narasi, cuplikan eksklusif UFO ditembak jatuh di atas Kanada 11 Februari 2023. Namun setelah dicek kebenaran informasinya, video dan narasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Hasil penelusuran menemukan bahwa video yang beredar bersumber dari unggahan video pengguna TikTok Windershot pada selasa 14 Februari lalu. Pada kolom keterangan pengguna TikTok tersebut dijelaskan bahwa itu adalah video simulasi digital pertempuran yang disebut DCS. Dilansir dari Reuters dijelaskan bahwa DCS merupakan permainan yang menggambarkan medan perang yang dikembangkan oleh Eagle Dynamics. Simulasi tersebut gratis dimainkan dan tersedia secara luas. Associate Producer Eagle Dynamics, Norm Lewin, membenarkan bahwa cuplikan video yang beredar di media sosial berasal dari video game tersebut. Ada pun terkait penembakan obyek tak dikenal pada 11 Februari lalu, pesawat tempur Amerika Serikat F-22 menembak obyek tak dikenal di atas wilayah udara Kanada. Peristiwa tersebut dikonfirmasi Perdana Menteri Kanada melalui akun Twitter resminya. Jadi, video dengan narasi penembakan UFO di Kanada adalah tidak benar atau hoax?